Jawab resmenurut 2, Gibran Raka Buming mengungkap rahasia kepercayaan diri saat mengikuti debat yang dikelar KPU. Dilansir dari Tribunews.com pada Senin 25 Desember, Gibran berkata bahwa dirinya satu-satunya kandidat yang punya pengalaman ikut debat di KPU. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menghadiri acara di Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Sabtu 23 Desember kemarin. Pengalaman debat yang dimaksud Gibran adalah ketika menjadi peserta pemilihan wali kota Solo. Atas hal itu, Gibran mengaku memiliki pengalaman dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Gibran mengaku sudah mengerti format dan trik untuk menyanggah lawan. Penampilan Gibran dalam debat jawab res di KPU sendiri disorot berbagai pihak. Gibran dinilai bisa mengimbangi jawab res lain yang lebih senior darinya. Penampilan Gibran saat debat itu bahkan disorot berbagai media internasional, salah satunya adalah Al Jazeera. Al Jazeera memberitakan bahwa Gibran mampu menepis isu tidak berpengalaman dan nepotisme seusai debat. Di sisi lain, tak sedikit juga yang menilai bahwa penampilan Gibran dalam debat cenderung ingin menjatuhkan lawan. Pasalnya dalam debat, Gibran beberapa kali menanyakan singkatan tanpa menjelaskan artinya kepada calon lain. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.